Terima kasih. Terima kasih. Nah selain itu ada lagi Wihaji yang terakhir datang dan sebelumnya ada Widianti Putri Wardana dan juga Natalius Pigai. Nah itu setidaknya baru ada 8 orang yang tiba di Kertanegara 4, di Hana juga Saudara. Tapi kalau misalnya kita menarik waktunya sedikit, sebelum pukul setengah tiga waktu Indonesia bagian Barat ini sudah ada beberapa anggota dari Partai Gerindra. Seperti misalnya Ketua Harian Partai Gerindra yakni Suf Midas Koamat, lalu kemudian juga ada Prasetyo Hadi, kemudian juga ada Sugiono. Nah memang kalau dari sejumlah nama tersebut yang muncul, yang juga sudah dilihat bersama-sama bahwa sudah tiba di kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara 4, bahwa memang ada proyeksi nama-nama tersebut itu masuk dalam susunan kabinet dari pemerintahan Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka. Terkait dengan apa-apa saja posisinya, kemudian juga apakah menjadi menteri ataupun juga wakil menteri, tentu ini masih menunggu dari konfirmasi resmi. Karena memang kalau misalnya kita berangkat dari keterangan Suf Midas Koamat maupun juga dari Sekjen Partai Gerindra yakni ada Ahmad Muzani, dikatakan memang dari pengumuman kabinet ini akan disampaikan langsung oleh Prabowo Subianto yakni pada tanggal 20 ataupun juga tanggal 21 Oktober yang berarti pada saat pelantikan. Akan tetapi pada menjelang pelantikan atau dikatakan ini 5 hari menjelang pelantikan ya pada tanggal 15 atau esok hari tepatnya Jihan disebutkan bahwa sudah ada susunan-susunan yang sudah dikonfirmasi ataupun juga yang sudah sah ini akan menjadi orang-orang yang akan membantu ataupun juga orang-orang yang akan bekerja sama dengan Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka dalam pemerintahan periode 2024 dan juga 2029. Nah Jihan sebenarnya tadi ada satu lagi yang masuk namun kami harus memastikan lagi tadi siapa yang kemudian baru tiba di Kertanegara 4 Akan tetapi kalau bisa saya sampaikan terkait dengan dress code pada hari ini semuanya mengenakan batik, mengenakan batik masing-masing semuanya terlihat tampak bahagia ya begitu wajahnya cerah-cerah karena memang akan bertemu ataupun juga akan berdiskusi di dalam dengan presiden terpilih yakni Prabowo Subianto dan juga kita tentu akan menantikan lagi siapa saja yang tokoh-tokoh akan hadir pada hari ini ataupun juga memang sudah dipanggil oleh pihak Prabowo Subianto karena memang terkait dengan susunannya ataupun juga dengan pemilihan siapa saja yang kemudian dijadwalkan pada hari ini untuk ketemu itu masih random ataupun juga ini masih belum bisa dipastikan apakah ini dari satu partai terlebih dahulu ataupun juga dari susunan-susunan yang memang dari beberapa kabinet yang beririsan satu sama lain nah ini memang tidak bisa diketahui ataupun juga kami harus menunggu konfirmasinya terlebih dahulu kenapa kemudian tokoh-tokoh ini ataupun juga pihak-pihak ini dipanggil pertama kali pada tanggal 14 Oktober 2024 nah selain hari ini sebenarnya Jihan dan juga saudara disampaikan bahwa esok hari pada tanggal 15 Oktober juga akan ada pemanggilan tentu kita akan melihat dari susunan menteri ataupun juga yang ada di kabinet nanti Prabowo Subianto dan juga Gibran Takabumi Raka yang disampaikan akan ada sekitar 46 menteri yang terdiri juga dari sekitar 6 atau 7 Kemenko ataupun juga Menko yang sedang disusun oleh Prabowo Subianto dan juga timnya ini akan terlihat pembagiannya pada hari ini apakah ini kemudian juga diskusinya berlangsung dengan Lam Oh Jihan dan juga saudara sebelumnya saya akan menyampaikan bahwa satu orang yang tadi juga pertama kali tiba di Kertanegara yakni ada Widianti Putri Wardana ini sudah selesai dari bertemu dengan Prabowo Subianto dan sedang akan melakukan pemberian keterangan ya karena kalau tadi sekitar pukul setengah tiga yang berarti sekitar 30 menit kurang lebih berada di dalam bersama dengan Prabowo Subianto kita akan dengarkan sebenarnya apa yang disampaikan oleh Widianti Putri Wardana oh napaknya sudah selesai memberikan keterangan Jihan dan juga saudara tapi yang jelas setelah 30 menit berada di dalam Jihan dan juga saudara ini keluar dan sudah menyampaikan keterangan tadi ya terkait dengan diskusinya boleh mungkin kita akan oke oh napaknya tidak bisa memberikan keterangan kembali ya karena tadi sudah memberikan keterangan tadi di depan usai bertemu dengan Prabowo Subianto dan juga beberapa pihak yang ada di Kertanegara 4 tapi yang jelas apakah yang menjadi pembincangan ataupun juga diskusi antara Prabowo Subianto dan juga tokoh-tokoh yang dipanggil pada hari ini tentu ini yang menjadi pertanyaan nah Jihan nampaknya satu lagi sudah selesai bertemu oleh dengan Prabowo Subianto maksud kami yakni ada Natalius Pigai ini juga akan memberikan keterangan bersama dengan teman-teman media yang sudah menanti di depan gerbang kita akan mendengarkan apa yang menjadi keterangannya di saat ada, ada, Sarah, Sarah Jihan dan juga saudara apa yang menjadi diskusi ataupun juga pembicaraan antara keduanya perwujudan daripada candra kebangsaan, kebindengan itu saja tadi disampaikan Bang, Abang mau diproyeksikan jadi bentri apa misalnya? kalau Bantu iya, tapi kan tidak boleh saya ngomong karena sebelum Bapak ngomong, sampaikan kepada publik, menyebut nama tidak boleh, tapi saya pembantu-pembantu bisa di mana saja ini pertemuan pertama sama Pak Prabowo atau sebelumnya di Hambalang mungkin sudah dilakukan pertemuan? begini, mungkin saya dari semua orang itu yang sering dipanggil oh gitu? dari udah belasan tahun yang lalu dan saya anak buahnya langsung kan saya prajuris yang selalu dipanggil biasanya dia berbawakan soal hal apa sih Bang? tentang kebangsaan kebangsaan abang, bener gak Bang jadi proyeksi di Menteri HAM? saya tidak punya kewenangan untuk bicara itu tapi kalau dijadikan sebagai Menteri HAM, siap-siap saja saya tidak punya kewenangan Menjawa oke, hari ini persiapan apa aja Bang? ada gak? misalnya, kan bawa catatan nih dari tadi semua pada bawa catatan tadi nyatot apa Bang di lalu Bang? saya persiapannya gak ada ya karena kan begini saya ini berasal dari wilayah yang relatif agak jauh ya dan sebagai seorang prajuris itu bagaimana memenangkan pertarungan setelah itu tidak pernah memikirkan apa yang saya dapatkan tapi dihargai dan dihormati sebagai seorang pertarung yang memenangkan pertarungan terima kasih, bye guys bye 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 hai hal ini kata Liuski, guys selamat menikmati lalu 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 siapa? lalu jadi saya coba bertanya pada salah-salah lalu oke, Luski, guys lalu 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.